Intro Oke selamat datang kembali di channel video guru Pada kesempatan kali ini saya akan testing sebuah adapter Yang biasanya disebut abor atau adapter bor untuk gerinda Ini sebelumnya sudah saya pernah coba pada sebuah bor merk Tapi disini banyak yang bertanya-tanya apakah bisa digunakan untuk bor baterai seperti ini Nah disini saya menggunakan bor NRT Dan sebuah adapter atau abor seperti ini Ya nanti saya akan coba menggunakan mata-mata yang sudah saya siapkan Nanti akan saya coba untuk memotong sebuah besi, sebuah PVC Dan beberapa bahan percobaan lainnya Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya anda siapkan kacamata untuk perlindungan Ya disini cukup mudah, tinggal anda buka Dan ini bisa bolak-balik Ya ini bisa bolak-balik seperti ini Atau seperti ini, biasa digunakan pada mata gerinda yang seperti ini Yang ukurannya 16 ml lubang Jika yang seperti ini dibalik Ya untuk mata keramik Tetapi anda harus mengencahkannya lebih erat Ya oke kita coba untuk memotong Kita pasang seperti ini Kita pasang seperti ini Kemudian anda kencangkan Siapkan alat pengencangnya agar lebih kerat Jika sudah Siapkan bornya Dan buka lubang selebar-lebarnya Jika sudah kita masukkan Nah ini sudah letar Ini harus Kencangkan Oke 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 Jika sudah Arahkan bor anda ke nomor 2 Ini 1 Kita harus arahkan nomor 2 Jadi speed yang lebih tinggi Semakin tinggi RPM Semakin bagus Dalam pemotongannya Oke Disini saya akan coba memotong sebuah kawat Ini kawat jemuran Ini kawat jemuran Kacamata dulu Agar aman Berikutnya kita Potong sebuah Ini Untuk memotongnya anda harus menggunakan ragum Agar tidak lari-lari Jika anda belum berpengalaman Hasil potongannya lumayan Untuk pekerjaan ringan Ini adalah sebuah PVC tebal Tebalnya 10mm 5mm Sepertinya 5mm Dan anda bisa memotong apa saja Tapi anda harus memegangnya Sangat Harus memegangnya dengan sangat hati-hati Dan anda arahkan Dan Torsinya di Torsinya di Posisi ini Untuk ngebor Oke Oke untuk memotongnya Itu saja Untuk mempersingkat waktu Berikutnya Berikutnya kita Coba untuk mengamplas Untuk mengamplas Ini kita copot Ini kita gak usah pakai Ini gak pakai Dua-duanya Dilepas Ini kita langsungkan Kesini saja Anda bisa gunakan kuncinya Nanti dapat dalam Dalam paketnya Oke sudah Bisa anda pasangkan Disini Kemudian anda letakkan Amplasnya disini Anda bisa mengamplas Dengan sangat Mudah Misalnya ini saya Selamat menikmati Seperti itu Seperti itu kira-kira Dan untuk mata yang lain Bisa seperti yang tadi Untuk memotong batu Anda juga bisa memotong kayu Bisa gunakan mata Potong kayu disini Tapi Jangan gunakan untuk Kayu yang tebal Karena RKMnya sangat rendah Terima kasih 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 Terima kasih